Pantangan Penderita Wasir Pantangan Dalam Pembuluh Darah Di Dalam Dan Sekitar Anus Nah Jika Anda Menderita Penyakit Wasir Ada Beberapa Pantangan Penyakit Ambeyan Yang Wajib Kamu Hindari Hal Ini Guna Mempercepat Penyembuhan Wasir Dan Meredakan Nyeri Berikut Pantangannya 1. Makanan Jenis Tertentu Makanan Yang Mengandung Sedikit Serat Dapat Menyebabkan Sembelit Hingga Menjadi Wasir Maka Dari Itu Batasilah Makanan-Makanan Tersebut Seperti Roti Putih, Produk Olahan Susu, Daging, Daging Olahan Karbohidrat Olahan, Makanan Olahan Makanan Beku Dan Makanan Cepat Saji Awasi Pula Jumlah Garam Yang Masuk Kedalam Tubuh Dan Hindari Mengonsumsi Minuman Beralkohol Makanan Pedas Dan Buah Sitrus Ada Makanan Yang Menjadi Pantangan Penyakit Ambeyan Ada Pula Yang Disarankan Penderita Ambeyan Disarankan Untuk Mengonsumsi Makanan Kaya Serat Seperti Buah-Buahan Dan Sayur-Sayuran Serta Outmeal 2. Jangan Menunda Buang Air Besar Ketika Perut Sudah Berontak Dan Hasrat Untuk Mengeluarkan Isi Perut Muncul Segeralah Ke Kamar Mandi Atau Toilet Menunda-Nunda Atau Menunggu Sampai Pekerjaan Kita Selesai Adalah Pantangan Penyakit Ambeyan Menunda Buang Air Besar Dapat Memperparah Sembelit Dan Akhirnya Memperburuk Wasir 3. Jangan Mengejan Pantangan Penyakit Ambeyan Selanjutnya Adalah Mengejan Mengejan Memberi Lebih Banyak Tekanan Pada Pembuluh Darah Direktum Dimana Itu Merupakan Salah Satu Penyebab Paling Umum Dari Ambeyan Tak Hanya Mengejan Ketika Buang Air Besar Meningkatnya Tekanan Pada Pembuluh Darah Juga Bisa Dikarenakan Mengangkat Benda Berat Batu Kronis Atau Bahkan Kehamilan 4. Jangan Berlama-Lama Di Kamar Mandi Janganlah Membawa Buku, Handphone, Atau Tablet Ke Kamar Mandi Ketika Anda Buang Air Besar Karena Benda-Benda Tersebut Bisa Membuat Kita Betah Duduk Di Toilet Semakin Lama Kita Berada Di Toilet, Semakin Besar Juga Risiko Tekanan Pada Pembuluh Darah Risiko Tersebut Bahkan Menjadi Lebih Besar Jika Kita Menggunakan Toilet Duduk Nah Itulah Beberapa Pantangan Penyakit Ambeyan Yang Tidak Boleh Dilakukan Selain Menjauhi Pantangan-Pantangan Tersebut Jangan Lupa Untuk Minum Obat Ambeyan Yang Sudah Diresepkan Oleh Dokter Dengan Pengobatan Medis Dan Pola Hidup Yang Sehat Niscaya Ambeyan Pun Bisa Disembuhkan Terima Kasih Telah Mengikuti Episode Kali Ini Jangan Lupa Untuk Klik Like Dan Subscribe Agar Kamu Tidak Ketinggalan Video Kami Berikutnya Jangan Lupa Untuk Kami Berikutnya